Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemirsa Sobat Lintas Tengah 4 LCC TV Sekarang kita lagi menunggu ALS 234 Bangkandar Yang sebentar lagi akan melintas di Kabupaten Pak Lawang Oke Sobat-sobat Lintas Tengah 4 LCC TV Kita akan tunggu Maaf Sobat-sobat beberapa hari ini kita tidak mengonten Oleh karena kita mempunyai kesibukan yang tidak bisa ditunda Dan harus dikerjakan agar cepat selesai Oke kita akan tunggu ALS 234 dengan cincunya Bangkandar Oke Sobat Lintas Tengah 4 LCC TV Saat ini kita berada di belakang ALS 234 Nampak di depan kita sudah ada ALS 234 Kita coba akan ikuti Saat ini Pukul menunjukkan 7 lewat 45 menit Tanggal 5 April tahun 2023 ALS 234 Melintasi Kabupaten 4 Lawang Tepatnya Di dalam kota tebing tinggi Tidak seperti biasanya ALS 234 Telat memasuki Kota tebing tinggi Kita coba untuk tempel Dan ikuti Kota tebing tinggi Sepertinya pelan Tapi pasti ALS 234 ALS 234 Melintas di kabupaten 4 Lawang Sebentar lagi kita akan Melintasi Perlintasan rel kereta api Di kota tebing tinggi Inilah Perlintasan rel kereta api Rel kereta api ini adalah jurusan Lubuk Linggau Palembang Kita kawal ALS 234 Yang menggunakan Mesin 1521 Alias Puler Yang dicincui oleh Bang Kandar Keponakannya Bang John Nah di dalam kita Ada juga ALS Inilah suasana Kota tebing tinggi Kabupaten 4 Lawang Di malam hari Kalau di Di siang hari Kendaraan besar Tidak Boleh Melintas di tengah kota ini Mereka harus Melintas di jalan lingkar luar Kota tebing tinggi Untuk mengurangi Kemacetan Suara Ular Sangat Nyaring sekali Melintas di jalan Melintas di jalan Kota tebing tinggi Pada Malam kamis ini Ini kita berada di jembatan musih Di tengah Di tengah kota Kota tebing tinggi Kabupaten 4 Lawang Nampak kendaraan roda 2 Alias motor Sangat banyak sekali Malam hari ini Melintas Melintas di jalan Benintas Malam hari ini selamat menikmati kita akan ikuti dan kawal ALS 2, 3, 4 apakah nanti berhenti dan beristirahat di rumah makan cemerlang ataukah langsung melanjutkan perjalanannya bisa saja mungkin tadi dia berhenti di rumah makan lubuk linggau beginilah sobat-sobat lintas dengan pakai CCTV rawangan suara cooler selamat menikmati selamat menikmati ALS 2, 3, 4 saat ini ALS 2, 3, 4 mulai memasuki tanjakan alay inilah tanjakan alay kalau di siang hari itu sangat indah sekali pemandangannya di samping sebelah kanan karena di sana ada jurang dan sungai musih selamat menikmati selamat menikmati ini adalah raungan LS 234 di panjakan alay sangat alami sekali ya raungannya sobat-sobat lintas tengah pada CCTV kebetulan cuaca pada malam hari ini sangat begitu sejuk tidak seperti pada malam biasa-biasanya yang hampir tiap malam dilanda hujan rumah makan cemerlang sendiri dari pusat kota lebih tinggi berada berada sekitar 5 kilo jaraknya biasanya di sana berhenti bis-bis malam bis-bis lintas Sumatra lintas tengah Sumatra ada yang ke Medan Aceh Padang Jambi maupun Bengkulu inilah perbatasan antara Kabupaten Parlawang dengan Kabupaten Lahat kita akan lihat apakah LS 234 berhenti oh ternyata LS 234 berhenti di rumah makan cemerlang baiklah sobat-sobat jangan lupa like komen dan subscribe lintas tengah 4 L CCTV kami akhiri wabilih topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati